Halo, salam jumpa kembali teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai Docker Compose. Apa itu Docker Compose? Docker Compose adalah sebuah fitur untuk menyatukan beberapa kontainer yang ada dalam Docker. Misalnya kita membuat sebuah kontainer API backend, lalu juga kita membuat kontainer kedua yaitu web frontend. Bagaimana kedua kontainer ini bisa saling berbicara? Kita menggunakan Docker Compose untuk melakukan itu. Baik, kita mulai. Nah, bagi Anda yang belum mengenai Docker, sebaiknya Anda menonton video saya yang terdahulu yaitu Belajar Singkat Docker Hanya 12 Menit Langsung Bisa. Nah, ini dengan video saya mudah-mudahan Anda memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Docker. Namun jika Anda sudah menontonnya, maka silakan kita mari kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini untuk belajar Docker Compose, kita akan mencoba mempraktekannya dengan membuat sebuah e-commerce web. Nah, ini dengan kontainer kita bisa memecah aplikasi kita ke dalam kontainer-kontainer yang kecil. Jadi, tidak harus memiliki kontainer yang besar. Itu beberapa pendekatan yang salah. Pendekatan yang tidak dianjurkan. Nah, dengan membuat kontainer-kontainer kecil, mudah-mudahan kontainer ini bisa lebih baik kinerjanya dalam aplikasi. Nah, ini juga merupakan sebuah perjalanan permegaman ke arah microservice. Nah, sebagai contoh, kita membuat e-commerce web, web front-end dalam satu kontainer. Kemudian untuk API-nya. API-nya kita pecah. Dalam beberapa kontainer sesuai fungsinya. Jadi, kita pecah ya. Ada login API container, ada produk API container, ada basket API container, ada checkout API container. Nah, ini bagaimana mereka saling berbicara, maka kita akan menggunakan docker-compose untuk melakukan itu. Nah, untuk praktek kali ini, kita hanya membuat dua kontainer, yaitu e-commerce web di front-end-nya mewakili front-end kontainer, dan juga produk API mewakili back-end kontainer. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita akan menggunakan bahasa PHP untuk web front-end-nya, dan juga bahasa Python untuk pembentukan API back-end. Untuk mendapatkan image Python, kita dapat mendownload-nya melalui halaman hub.docker.com garis miring lalu garis bawah, lalu garis miring lagi Python. Namun, kita tidak harus mendownload langsung dari sini, kita akan mendownload-nya melalui sintak dari docker file. Seperti pelajaran sebelumnya, kita akan belajar docker dengan membuat folder belajar docker. Nah, ini untuk folder belajar docker ini, kali ini kita akan membuat terlebih dahulu API dalam bahasa Python-nya terlebih dahulu. Nah, kita akan membutuhkan file docker-compose.yml. Nah, ini docker-compose-nya ya. Docker-compose-nya kita taruh di dalam folder belajar docker. lalu kita buat sub-folder dengan nama produk. Nah, di dalamnya ada nama file API.py. Nah, ini adalah API dalam bahasa Python. Lalu juga ada docker file. Nah, docker file adalah untuk membentuk image. Membentuk image dari API Python. Lalu, ini ada requirements.txt, adalah sebuah settingan di dalam docker. Nah, mari kita coba lihat isi dari file-file tersebut. yang pertama adalah API Python. Nah, kita membuat Python, API Python untuk memberikan daftar produk ke web front-end. Nah, ini kita tidak akan membahas bahasa Python-nya, tapi kita memanfaatkan Python untuk membuat API sederhana. Nah, ini Python ini akan memberikan daftar produk berupa array. seperti ini ada ikat pinggang, lalu ada dompet, lalu ada dasi. Nah, ini merupakan bahasa Python yang nanti akan saya sediakan, akan melihatkan di bagian terakhir agar teman-teman bisa mengetiknya dengan mudah. Lalu, untuk yang berikutnya adalah docker docker file-nya, untuk membutuhkan Python-nya ya. Jadi, di sini untuk docker file, docker file digunakan untuk membuat image. Membuat image dari API Python kita. Nah, ini ada sintag from python titik 2 3 minus onboot. Nah, ini untuk mengambil image Python dari internet. Nah, kemudian yang kedua adalah copy titik. Nah, copy titik adalah meng-copy dari folder product. Jadi, folder product tadi ada API pay ya. Nanti akan di-copy ke directory di docker, yaitu garis miling user, garis miling src, garis miling app. Nah, kemudian perintah selanjutnya adalah cmd python api.py. Nah, ini sebuah perintah agar aplikasi Python di docker memanggil atau meran file api.py. Nah, ini adalah docker file yang digunakan untuk membentuk image api dari python. Lalu, file berikutnya adalah requirements titik tst. Nah, ini berisi flux tanda sama dengan dua kali 0 minus sorry, 0 titik 12 lalu flux minus restful sama dengan dua kali 0 point 3 point 5 nah, ini adalah sebuah settingan dari python sendiri ya. Kita cukup ikutin saja. Nah, kemudian kita juga menggunakan docker compose. Nah, ini docker compose ya. Kita definisikan docker compose kita. Versinya adalah 3 kita tidak akan bahas itu adalah versi terakhir docker ya. Jadi, kita ikutin saja. Lalu, di dalamnya di dalam docker compose ini terdapat sebuah service yaitu product minus service. Nah, ini harap diingat bahwa ini adalah sebuah nama dari API python yang akan dikenali di dalam lingkungan docker compose. Nah, di dalam product service ini terdapat apa? Terdapat sebuah image yang akan di-build. yaitu image ini terdapat di dalam folder product. Kemudian juga volumenya. Volumenya adalah untuk mounting. Jadi, jika kita mengedit source code di host kita di folder product maka juga akan terimplementasi langsung ke dockernya. Jadi, ini dot minus product titik 2 garis miring user garis miring src garis miring app. Nah, ini di mounting agar sinkronisasi. source code yang ada di host dengan source code yang ada di docker. Nah, kemudian portnya. Portnya kita akan menggunakan 5001 sebagai port di sisi hostingnya, di sisi kita. Dan 80 adalah di sisi dari docker container-nya. Jadi, container si API python ini. kita sudah membuat 4 file ini di dalam folder belajar docker yang di depan adalah docker minus compost yml yang tadi saya tunjukkan isinya kemudian di dalam folder product adalah ada API.py yaitu API dari python sendiri kemudian docker file adalah sebuah file untuk membentuk image dari API python kita kemudian ada requirement setting txt yang merupakan settingan dari python. Nah, sekarang kita coba build ya. Kita coba build dengan menggunakan perintah sorry build dan sekaligus run ya dengan menggunakan perintah docker minus compost minus up sorry lalu spasi minus minus build kita enter nah ini step 1 ini mendownload image dari python dari internet oke oke baik image dari API python kita sudah berhasil dibuat dan juga sudah di run mari kita tes ya kita menggunakan localhost 5001 ya kita ingat ya baik kita coba lihat kembali service kita oke coba kita kontrol oke kita coba ulang coba kita coba lagi ya nah sudah ya API python kita sudah memberikan hasil yaitu berisi ikat pinggang dompet dasi sebagai produk yang dikembalikan dari API python kita nah kita coba ya coba bagaimana kalau kita edit API python kita menambahkan produk di sana nah bagaimana apakah produk yang kita tambahkan juga terapply di dalam web karena kita sudah mounting ya jadi kalau kita mengubah file API py di komputer kita atau di komputer hosting tentunya harusnya terapply di docker ya di docker containernya harusnya ikut terapply nah kita coba tambahkan ya ke meja lalu juga ada celana celana panjang nah kita coba tambahkan kemudian kita save ya kita save apakah API kita akan terapply atau tidak ya kita coba refresh oke coba kita lihat kita intip ya nah ini ada kata-kata detected change nah ini jadi perubahan didetect oleh docker dan dia melakukan reloading nah kita kita coba ya kita coba stop dulu nah kita coba lagi nah oke nah ini setelah kita refresh produk yang baru kita tambahkan ke dalam API itu modul disini yaitu kemeja dan celana panjang nah sekarang mari kita coba buat web php nya untuk memanfaatkan API dari python ini nah gimana caranya mari kita buat baik nah untuk membuat aplikasi web frontend kita akan menambahkan folder website ke dalam folder belajar docker nah isinya adalah index.php yaitu coding php kita dan juga file dockerfile yaitu dockerfile untuk mengutuk image dari php web frontend kita nah ini seperti apa isinya coba kita lihat nah ini adalah isi dari index php sebuah html sederhana jadi kalau dari atas html head title head lalu body lalu selamat datang di toko online berkas sahabat ini ini adalah sesuatu yang biasa di dalam html yang perlu kita lihat adalah adanya blok php disini ya ini command php kita kita akan ambil file get content dari halaman halamannya apa ya nah kalau kita tadi lihat service dari api python kalau kita panggil di host adalah menggunakan localhost titik 5001 ya tapi ini di dalam container ini tidak akan bisa dikenali nah ini kita telah atur dalam file composer ya yang sudah terangkan di awal coba kita buka lagi ya ini adalah docker composer docker composer menyebutkan bahwa sebuah service api python itu bernama product service nah ini nah ini dengan nama ini kita gunakan di dalam indeks php nah ini jadi alamatnya adalah http titik 2 garis miling product minus service nah ini mengacu ke nama yang ada di dalam docker compose jadi kita mengacu ke sana lalu kita mendapatkan json biasanya kita masukkan ke objek lalu kita looping kita tampil dan kemudian tampilkan melalui echo product nah ini sebuah perintah python ya teman-teman mungkin bisa belajar di sesi yang berbeda mengenai php ini nah ini kita memanfaatkan data yang sudah diberikan oleh python melalui alamat product service nah product service ini diatur di dalam docker compose nah ini kita sudah menentukan adanya service product service nah bagaimana dengan webnya nah kita perlu tambahkan ya jadi kita pun perlu tambahkan webnya seperti ini nah ini jadi untuk kita menyebutkan kepada docker compose bahwa kita juga memiliki service web makanya kita harus setting juga yaitu dengan website titik 2 build dot garis mining website nah karena file index .php atau coding php dan juga docker filenya ada di folder website jadi kita tentukan adalah dot garis mining website agar di build menjadi sebuah image kemudian volumers volumers ini untuk melakukan mounting ya jadi source code index php yang ada di folder website akan disinkron dengan folder yang ada di apache yang dibentuk di dalam docker yaitu directory garis mining file garis mining www garis mining html nah kemudian portnya untuk website ini website frontend kita menggunakan port 5000 tapi untuk listener di dalam dockernya menggunakan port 80 jadi kita mengakses web php nya kita akan menggunakan localhost titik 5000 nah kemudian yang lain lagi adalah adanya parameter depends on nah dengan depends on ini kita memberitahu komposer bahwa website ini tergantung loh kepada pelayanan API dari python yang bernama product service jadi kalau ini terganggu ini juga akan terganggu nah ini kita deklarasikan depends on nah ini adalah settingan di sisi komposernya untuk melinkan antara web frontend dengan API nya nah kemudian jika anda telah melihat video saya terlebih dahulu mengenai PHP tentunya untuk membuat PHP Dockerfile anda tidak terlalu begitu anda sudah kenal ya yaitu statementnya adalah from php.2 7.0 minus apache nah ini akan menarik image apache dari internet kemudian meng-copy folder atau source code dari folder website nah ini karena Dockerfile nya ada di folder website tentunya kita menyebutnya sebagai titik ya untuk menyatakan bahwa source code nya ada di folder yang sama nah kemudian anda akan di-copy ke folder yang ada di docker container docker container dari PHP yaitu slash garis-miring var garis-miring ww garis-miring html nah kemudian perintah expose 80 bahwa PHP yang ada dalam docker container menggunakan port 80 nah ini kita sudah siapkan kita sudah membuat penambahan yaitu dari adanya docker file website untuk membuat image dari PHP kemudian juga ada index PHP yaitu coding dari PHP yang akan meng-call yang akan memanfaatkan API yang ada pada python di dalam docker nah untuk mengenali API python ini ini harus sesuai dengan yang disebutkan di dalam docker compost jadi tidak bisa disamakan pada saat kita memanggil API langsung dari host yaitu hanya menggunakan localhost titik 2 5001 itu tidak bisa dikenali nah ini juga kemudian adanya docker compost yang kita tambahkan service website seperti ini nah ini teman-teman mesti hati-hati jadi garisnya jadi indentasinya itu mesti sama jadi saya mengalami kalau indentasinya acak-acakan ini ternyata buat error oke kita coba save ya kita akan uji apakah website kita juga akan bisa dipanggil dan apakah website juga bisa website PHP ini juga bisa memanfaatkan data yang ada di dalam Python nah kita coba build dan run nah ini coba kita cancel lagi dengan ctrl c oke kemudian kita berikan perintah lagi docker minus compost spasi up spasi minus build nah oke kita akan merunning docker dengan dua container container satunya adalah webfrontend PHP dan container satunya adalah API backend dari python nah coba ya kita coba nah ini akan download image apache dulu dari internet oke nah ini adalah step di mana subscribe dari PHP di copy ke dalam container dari Xbox 80 menyatakan bahwa PHP di dalam container menggunakan port 80 oke kita coba ya kita akan memanggil website PHP kita dengan alamat localhost 5000 ya nah berhasil ya jadi selamat datang di toko online bekas sahabat lalu produk-produk ikat pinggang dompet dasi kemeja cara panjang ada hasil pemanggilan ke API Python yang ada di dalam docker nah kita sudah berhasil membuat container web frontend PHP dan juga API backend Python nah mudah-mudahan dengan sesi ini Anda lebih bisa mengembangkan aplikasi Anda di dalam docker dan menuju ke pengembangan aplikasi microservice oke terima kasih sampai bertemu kembali di video saya berikutnya salam